Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak Alhamdulillah semoga kalian selalu dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan bila berkian di luar rumah Alhamdulillah hari ini kita ada di pertemuan ketiga untuk materi tata kamera pencahayaan dan tata suara ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang asal prosedur penggunaan perangkat pendukung kamera video nah disini adalah prosedur penggunaan perangkat pendukung kamera video apa sih itu penggunaan perangkat pendukung menurut kita akan terangkan di sini pertama yang harus kalian pahami adalah bagaimana cara menerapkan prosedur penggunaan perangkat pendukung kemudian dengan tujuan kalian bisa mengoperasikan perangkat pendukung kamera video nah apa sih karya perangkat pendukung kamera perangkat pendukung kamera itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah penggunaan kamera dan menambah efektivitas fungsi kamera jadi semisal kalian ingin membuat sebuah gambar dengan objek bergerak dan keadaan mengikuti pergerakan gambar tersebut nah sedangkan bidang yang kalian lalui itu itu bergelombang atau tidak datar maka otomatis kamera disitu akan menembulkan sebuah shaking atau pergerakan acak nah disini fungsinya peralatan adalah untuk meredam agar selama kalian mengambil proses video tersebut atau merekam gambar gambar tersebut itu tidak terjadi shaking atau meredam pergerakan guncangan tersebut nah disitu adalah fungsi salah satu fungsi alat perangkat pendukung nah ini adalah contoh yang saya simulisikan tadi yaitu stabilizer kamera stabilizer kamera ini adalah salah satu perangkat pendukung pengompresian kamera yang dipenang fungsinya untuk menyetabilkan kamera dan mengurangi kamera dari gerakan shaking atau guncangan nah disini untuk stabilizer sendiri ada jenis ada yang dia bersifat motor atau elektrik ada terus ada juga yang masih bersifat mekanik nah untuk yang bersifat mekanik contohnya disini ada ada Steadycam ini adalah contoh dari Steadycam kemudian ada Glidecam Glidecam Steadycam ini adalah sebuah merek merek untuk penyetabil kamera seperti ini yang mekanik terus kemudian ada elektronik gimbal nah bisa kita ketahui untuk elektronik gimbal itu sekarang ada banyak merknya ada Zhiyun kemudian ada DJI atau yang terkenal Ronin ada Zhiyun keren dan sebagainya banyak sekali nah ini adalah salah satu perangkat penyetabil kamera atau perangkat pendukung untuk pengoperasian kamera dan kemudian selanjutnya disini ada slider nah slider ini adalah alat berupa sebuah seluncuran atau track seluncur untuk mensimulasikan perangkat dolly dimana kamera nanti bisa bergerak nah disini ada seperti ini kemudian ada yang pakai reel atau mungkin bisa kalian yang lihat di studio itu model reel untuk slider fungsinya disini untuk mensimulasikan gerakan kamera dolly untuk bergerakkan mendekat atau menjauhi objek atau mungkin juga untuk mensimulasikan gerakan grabbing nah eh selanjutnya ini adalah daftar untuk alat mendukung kamera disini ada fokus fuller fokus fuller ini fungsinya salah satu ini untuk mengatur fokus dan kemudian ada kembali kena kamera rik ini jika kalian searching di internet kamera rik ini ada tempat kamera yang biasanya ada kamera sinematik yang dimana antara nah body dan lensa itu terpisah nah disini adalah fungsi dari kamera rik jadi untuk memasang aksesoris aksesoris kamera sehingga menjadi satu perangkat yang lengkap dan bisa digunakan disini ada kamera rik ada kamera tri kamera tri ini adalah pegangan untuk kamera bantu untuk menambah lighting untuk sebagai pengguna ketika kita melakukan selam dan sebagainya ini adalah kamera tri kemudian ada ada jimmy jeep ada kren ada portajib nah jimmy jeep portajib portajib ini adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk produksi televisi kalau kalian nih melihat ada sebuah alat yang tinggi kemudian dioperasikan seperti Derek itu ada namanya jimmy jeep atau portajib atau krenk krenk ini bila kita biasanya digunakan untuk produksi skala besar untuk perfilman dan kemudian ada robot kamera nah robot kamera ini bisa kalian cari sendiri dan kemudian ada tripod nah yang saya sebutkan tadi ini adalah alat-alat pendukung perangkat pengoperasikan rekam video yang sangat sering digunakan dan umum digunakan dan selanjutnya kurang lebihnya dari saya mohon maaf silahkan untuk terus belajar kamera kamera wilayah hitaufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh